Intro Oh yang jadi Batman di Arkham Knight itu Bruce Wayne Spoil Spoil Oops Oops Halo Pembaca Tech Indonesia Kami dari T Bentar acaranya GAMES Dulu Mungkin kita bingung Kita ngapain tiba-tiba berempat duduk dengan sangat awkward disini Dengan kursinya ga bisa disesain Karena mau jebol Dulu Kita punya acara namanya GIAT 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 G-I-A-T-T Games in Asia Trending Talk Lalu Karena pada sibuk di Kota masing-masing Semacula Peace Tersebar di seluruh大 risau Jadi ga sempat syuting lagi Sedang sekarang kita bukan Jaya lagi kan Otomatis namanya jadi TIA Namanya acara barunya? TIAT Atau pleased Ada anak kerja mon ini saya jauh dari istri mas oke juga mas saya juga jauh jauh dari jodoh oke karena kita website tentang game kita website tentang game kita mau ngomongin soal video games jadi apa yang mau di omongin hari ini SPOILER COK spoiler spoiler kan tadi awal-awal video kita udah ngeliat intro yang gak beresnya tuh intro orang di kamar mandi lagi digangguin oh menurut-menurut ya menurut-menurut kamu kurang jauh ya spoiler padahal gue gak tau kita mau ngomongin spoiler tapi yaudah spoiler spoiler kenapa saya mau bahas spoiler karena belakangan ini ada games yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan yaitu metal gear solid jadi kita spoiler-in semua nih semua rahasia oke disini kita akan bocorin apa yang terjadi dengan nanti gak ada yang mau menonton sampai habis oke ya jadi gak ada spoiler kenang aja kecuali kalo gitu oh iya 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 jadi spoiler ada apa dengan spoiler spoiler itu sebuah kata yang sangat menurut wikipedia spoiler adalah beberan beberan comberan tapi pas saya cek tadi spoiler itu ini misalnya apa mobil spoiler mas gimana namanya spoiler itu emang spoiler sih tapi emang kondinya jadi gitu ini kan game-gamenya belum oke spoiler kita mau ngomongin spoiler karena ya kadang kalo orang suka cerama agama ngomongin soal dosa-dosa besar kan sebagai gamer kita juga harus ngomongin soal salah satu dosa terbesar yang ada di dunia game atau dunia film atau dunia fiksi atau dunia fakta secara general itu spoiler saya sebagai orang religius percaya ada neraka untuk sebuah orang yang semua ngasih spoiler ya iya 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 itu ada jadi sebenernya kalo lu ngomong spoiler itu sebenernya apa sih yang bikin orang ngomong spoiler membanggakan diri gua udah main nih gua udah nonton gua udah main sok tau biasa lah orang kan sukanya nyombong gua udah main lebih dulu dari lo nih terus dia pengen buktiin kalo dia tuh tau caranya ya gimana dengan cara spoiler itu menurut gua justru beda orang spoiler karena gak tau kalo dia itu salah wah ini 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 nih si ini yang ini wah ternyata Darth Vader tuh bapaknya Luke wah gua belum nonton oke wah ternyata Clark Kent itu superman wah nanti Anto Ben mati apa itu pertama banget ya satu lagi waduh yang main sunbin berarti mati karakternya apa itu spoiler hidup itu kalo dia main film pasti tantanya mati oke nah gua merasa orang yang ngasih spoiler itu rata-rata mereka malah gak tau nah jadi kayak oh gua salah gak salah mungkin salah tapi kayak oh gua pikir gak apa-apa ngomong kayak gitu kejadian pengalaman pribadi rata-rata kayak gitu sih walaupun gua tetep kesel apalagi bekerja sebagai di media game dimana kadang nanggepin komen-komen suka ada yang kebocoran dikit tuh kayak contohnya kasus kemarin udah gak hapusin-hapus mas kalo ada yang gitu oh berhubung kadang lu gak berani hapus cuma kayak oh si 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 ada spoiler odi odi ada komen disitu tolong hapus odi gua gak berani baca lebih lanjut paling kayak gitu dan celakanya celakanya minggu ini saya sudah melakukan hal yang paling bodoh di dunia di dunia apa? baca spoiler ya baca wikipedia untuk? untuk mencari tau siapa orang yang dibahas di game gitu jadi game tembak gimana? mau dibahas gak game ya bang? Metal Gear Solid 5 ooooo menyesal sekali awal-awal itu ada orang ya saya tidak tau siapa dia setelah saya ketik di google langsung keluar namanya klik 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 dan ah sebenernya gua tau sih maksud gua apa dan gua juga kayak ngeliat lu komen share di facebook menyesal baca sampe abis terus ada dan gua langsung kayak kenapa gua share gua langsung kayak jadi penasaran kan buka tapi gimana ya? i dig my own grave bro tapi lu menyesal? 70% menyesal 30% main lu gak bakal main sampe tamat juga kan? ya gak mungkin emangnya gua mikir kayak gua probably bakal namatin AMG S5 setelah gua namatin AMG S3 sama 4 which is probably bakal 30 tahun lagi ya lu mikir kayak atau gua spoilerin sekarang aja sampe daripada gua nunda-nunda terus terus kena komentar di mana-mana kayak buka puasa rasanya gua kayak gitu gua kayak penasaran banget lu siapa yang mikä lu murww behind yes tapi melihat kondisinya konami seperti sekarang kayaknya bakal gantum deh itu berarti akan ada MGS S6 ini sebenernya Metal Gear berikutnya udah di confirm udah confirm tapi gak sama kojino sama aja kayak ngomong lot disney tapi gak ada disney yang emang ga ada oh kaya Pixar ga ada John Lasseter kaya MU ga ada Alex Ferguson kaya Metal Cane ga ada Solidnya kaya Tekinesia ga ada Hendrynya emang ga di gaji kalo buat kamu membaca baru, ga tau siapa itu Hendry nih orangnya deh siapa dia? buka tempat kamu silahkan gimana cara menghindari spoiler satu puasa dengan rasa penasaran setidaknya hingga 3 bulan ke depan saya pernah melakukan itu waktu ada Skyrim Elder Scroll dan saya bener-bener puasa membuka wikipedia dan berbagai hal lain yang berhubungan dengan Elder Scrolls wiki apa-apa tentang itu gak saya buka dan surprisingly sampai sekarang saya tidak tahu endingnya Elder Scrolls seperti apa jadi begini Skyrim wajar wajar yang bunuh edit itu Sephiroth yang bunuh Sephiroth itu Ayri ke banget kata Ayri itu terus orang nge-share terus kayak kalo tau itu plot twist main gue ini nge-share gini gini ya gitu kayak di Game of Thrones kemarin kan oh iya kalo misalnya TV series episode terakhir dari satu season jangan buka media sosial atau bukan main gag main gag jangan dibuka dan lebih bodohnya lagi ya 2 tahun yang lalu itu How I Met Your Mother kan TV series barat yang ceritanya misterius apa jadi ibu ya terus kayak pas udah lapan season episode terakhir ditunjukin muka ibunya dengan bodohnya yang buat tuarin spoiler adalah official fanpage ngasih post gambar muka ibunya satu duit kan kayak what the hell sampe minta maaf minta banget ya karena bodoh banget tapi udah terlanjur kan ya udah terlanjur masih sudah menjadi bubur tidak bisa ditarik lagi kalo gue sih bakal jadi hikikomori ya ngurung diri di kamar sampe gue tamatin gak buka website gak ngobrol sama temen kalo sama orang tua ngasih makan gak apa gue tuh yang bisa bodi SD sih itu namanya lak lak gue jadi gue akan mengasingkan diri sendiri sampe akhirnya gue tamatin sampe gue tau sendiri itu apa baru gue bersosialisasi lagi ke rumah agak susah sih kalo itu gue karena gak mampir ke media sosial susahannya secara gue rater rater game kan bangar waktu puluhan jam sampe gue ke poin yang dispoilerin juga apa solusinya ya kalo dari saya sih banyak-bain berdoa aja lah kalo misalnya baca post kalimat pertama udah mencurigakan langsung scroll ke bawah gue langsung dibaca gitu gue sering gitu tapi sambil scroll gak baca terus komen woy ngapain lo komen kayak gitu hapus gue belum main gue belum nonton gituin terus unfriend unfollow unfollow unfriend blog report facebook blog report kick mau tau seberapa muda ya ini berita sebagai jurnalis jadi minggu lalu kita ini kapan dipublish videonya gue gak tau tapi pokoknya awal bulan September kita publish review until down until down itu kan game yang naratif banget kayak cerita itu bagian terpenting lo kayak kalo misalnya lo nonton scrim terus langsung tau kalo yang si siapa itu kan gak asing abis kan nah gue lagi ngedit karena tugas gue mengedit ngedit reviewnya hendry terus gue nyari wah ini gambarnya ada yang kurang nih cari gambar dulu gue dengan bodohnya nyari gambar dimana wiki ya selama datang yang padahal di flickernya playstation banyak gambar disini tapi gue kena ambil di wiki ya yang ujung-ujungnya gak ada yang diambil disitu karena gambar ngelek semua dan mereka tuh kayak pas di kumpulan screenshot itu ada caption ya tulisan karakter ini saat revelation kalo dia pelakunya dan gue kayak gue belum main gue belum pernah nyentuh game nya dan gue berniat buat main gue udah tau siapa yang jahat resiko bro resiko malas gak sih mainnya ini kejadian juga tahun berapa ya 5 tahun yang lalu gue waktu heavy rain jadi gue belum punya PS3 mau berke rumah temen temen lagi dipinginkan PS3 dia dipinginkan PS3 dan udah dipinginkan heavy rain belum main iya gue gak bakal bawa cowok jadi dia main terus gue liat wah keren juga game nya iya namanya bagus terus dia nyampe ke bagian tiba-tiba ketemu sama musuhnya dia kayak eh serius nih dia menjahat eh lu beneran ya terus ending terus gue kayak ini ending iya kok lu gak ngasih tau sih wah sorry gue gak tau kalo ini ending gue juga kaget jadi gue belum pernah main game nya terus tiba-tiba gue tau kalo karakteran antagonisya itu yang ini selamat selamat terus sampe sekarang lu main heavy rain lu gue amnesia dulu lah iya kalo bisa rasanya kalo bisa di bikin hilang ingatan kayak lu lupa kalo dark fader tuh bapaknya lu kayak walker lu lupa kalo apalagi yang memiliki dari sejaman semua siapa yang membunuh irate iya siapa yang membunuh irate mati atau gak apalagi mas jangan deh dia ndak kemungkinan akan mempengaruhi Ingatan-ingatan lainnya seperti nama orang tua atau nama diri sendiri Permanen mas Ya, risiko Seperti balik kembali Ya, seperti balik kembali Jadi, itu ya Spoiler apa? Spoilernya mau diceritain ga? Tidus Oh anjing! Itu haram banget, itu haram-haram Belum tau Eh, tapi Tidus ngomong-omong soal Tidus Tonton videonya di bawah ini Romo Si ini dipersembahkan oleh Seperempat jam Oke, para pembaca Buat kalian yang pernah mengalami hal tidak mengenakan tentang spoiler Kamu bisa suarakan pendapat kamu di kolom komentar Dan jangan lupa Tidak boleh ada spoiler disana Karena kami pria polos Ada yang ngasih tau spoiler di komentar Ke banget kan coba Kita hapus Oke Berikutnya Sekarang Saya Fahmi Saya Iqbal Saya Rizky Saya Arya Jangan lupa subscribe, like, dan Bagikan video-video kami semua Agar kami bisa membuat video-video lucu berikutnya Atau video tidak lucu berikutnya Atau video-video Refi lainnya Atau video yang jelas seperti ini Atau video-video yang lebih dewasa lagi dari ini Jadi ini judul videonya apa ya? Oh iya Oh iya Oke 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 Pokoknya Ngobrol bareng TIE Oke Semoga itu Bye Bye Dadah Uru Jadi yang jadi musuh di Fallout 4 Anaknya tau? Ah Ob estás Siapa yang menangin aja dia? Apa? Apa dia? Oh si mirot itu gay! You don't say!